Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Selamat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Gubernur DKI Jakarta Yang melakukan kunjungan kerja ke Jepang, tepatnya untuk bertemu dengan Gubernur Tokyo Dan kalau kita lihat beritanya bahwa Pak Anies sama Gubernur Tokyo itu sudah akrab Karena memang di tahun 2017 sudah pernah ketemu Pak Anies kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan kali ini Pak Anies berkunjung ke Jepang Ada banyak hal yang dibahas Pak Anies Baswedan Ada masalah transportasi, kemudian masalah perkotaan Ini juga dibahas antara Pak Anies dan Gubernur Tokyo Jepang Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Detik News Anies bertemu Gubernur Tokyo yang fasih bahasa Arab bahas transportasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur Tokyo Yuriko Koike Di balai kota Tokyo Anies mengungkapkan sisi menarik dari Gubernur Koike yang fasih berbahasa Jepang, Inggris, serta Arab Selain fasih bahasa Jepang dan Inggris, Gubernur Koike juga fasih berbahasa Arab Karena pada masa mudanya pernah kuliah, tinggal, dan bekerja di Cairo Tulis Anies di akun Instagramnya yang dilihat oleh detik.com pada Sabtu 13 Agustus 2022 Selain itu, Anies menceritakan hal menarik lainnya Saat berkunjung ke balai kota Tokyo Dia bertemu dengan Staf Gubernur Koike yang meminta berfoto Saat tiba di balai kota Tokyo, ada Staf Gubernur Koike Yang minta foto bersama sambil membawa selembar printout foto bersama kita 5 tahun yang lalu Mau mengulang katanya, rapi dan tertip, dia menyimpan arsip foto Tas ketertiban orang Jepang ujarnya Jadi foto 5 tahun yang lalu bersama Pak Anies Ini di bawah, kemudian dia minta foto ulang Luar biasa teman-teman Arsip yang 5 tahun ini masih ada sampai sekarang Kepada Anies, Koike menunjukkan lukisan karya mantan Perdana Menteri Shinzo Abe Anies menyebut tindakan itu sebagai bentuk penghormatan kepada Abe Yang meninggal beberapa waktu yang lalu Ada yang unik, sambil keluar Gubernur Koike menunjukkan Sebuah gambar ikan yang dilukis oleh mendiang Shinzo Abe, mantan PM Jepang Sebagai cara ia mengingat dan menghormati tokoh penting di Jepang katanya Anies menyampaikan dirinya bertukar pikiran dengan Koike Beberapa hal yang dibicarakan soal pandemi hingga transportasi publik Kami membahas banyak hal, terutama tentang usaha kebangkitan pasca pandemi Kerjasama membangun kota, tahan pencana Dan kerjasama di bidang transportasi publik ramah lingkungan Kata Anies Baswedan Anies menyampaikan bertemu dengan Gubernur Koike pada 2017 Ketika dirinya baru menjabat Gubernur DKI Disebut Tokyo dan Jakarta adalah sistem sitis kota kembar Yang memiliki hubungan lama Sejak pertemuan pada 2017 itu Kami sempat bertemu langsung lagi pada 2019 Saat Urban 20 Summit di Tokyo Selain itu terjadi pertemuan berkali-kali secara virtual Saat kota-kota utama dunia Bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 katanya Di awal masa awal-awal pandemi Kami para Gubernur dan Wali Kota Dari berbagai negara melakukan Zoom Meeting Secara berkala Kami saling belajar Kami saling bertanya dan bertukar pengalaman Lintas kota sedunia soal penanganan COVID-19 Ucap Anies Baswedan Anies dan Koike terpilih menjadi Vice Chair C40 tahun 2019 Organisasi kota-kota utama dunia Yang fokus penanganan krisis iklim global Selain itu Anies mengundang Koike Untuk hadir konferensi Urban 20 di Jakarta Dalam pertemuan tadi kami juga mengundang Gubernur Koike Untuk menghadiri konferensi Urban 20 di Jakarta Pada akhir bulan Agustus ini Dan Alhamdulillah ia menyampaikan kesediaan Dan konfirmasinya untuk hadir langsung Bersama dengan pemimpin kota-kota utama dunia lainnya Katanya Ini menarik teman-teman Pak Anies Baswedan Banyak kegiatan yang beliau lakukan Saat ini berkunjung ke Jepang Bertukar pikiran dengan Koike, Gubernur Tokyo Tentang masalah transportasi Kemudian penanganan pandemi Dan penataan kota dan lain-lain sebagainya Ini adalah wujud kerjasama yang apik yang bagus Antara Gubernur Jakarta dan Gubernur Tokyo Dan ini menunjukkan teman-teman kapasitas Pak Anies yang luar biasa Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Teman-temannya dengan sesama Gubernur di luar nanti Nah kalau orang tidak fase bahasa Inggris tentu Ini akan kesulitan Jadi untung teman-teman Jakarta punya Gubernur Pak Anies Baswedan yang mampu berkomunikasi lancar Menggunakan bahasa Inggris Nah dengan banyaknya Pak Anies berkomunikasi dengan dunia luar Maka wawasan Pak Anies akan semakin besar semakin banyak Bagaimana menata sebuah kota seperti Jakarta Namun sayang teman-teman Pak Anies Baswedan Akan berakhir masa dinasnya, masa kerjanya sebagai Gubernur Pada 16 Oktober 2022 Namun banyak legasi, banyak warisan yang diberikan Pak Anies untuk Jakarta Seperti Jakarta International Stadium Yaitu stadium terbesar di dunia nomor 2 Dan bahkan terbesar se-Asian Itu CIS Sudah dibangun Pak Anies Baswedan Nah ini menjadi satu kebanggaan bagi warga Jakarta terutama Dan umumnya seluruh rakyat Indonesia Ternyata Indonesia punya stadium terbesar Kemudian yang berikutnya Legasi Pak Anies adalah mengenai Circuit Formula E Yang sudah dibangun dan sudah dilakukan Yaitu balap mobil listrik Yang ini juga menjadi salah satu Ikon terbesar di era Pak Anies Baswedan Dengan promosi terkait Transportasi berbasis listrik Ramah lingkungan Tidak mencemari lingkungan Jadi ini promosi agar ke depannya memang Kita bisa beralih Dari berbahan bakar solar Pertalite Kemudian pindah menjadi berbahan bakar listrik Itu ramah lingkungan dan biayanya cukup murah Jadi arahnya memang ke sana Karena ini program dunia juga Bahwa ke depan memang akan dipakai Motor mobil yang berbasis listrik Karena kalau mengandalkan Yaitu berbasis minyak bumi Ini akan menjadi kelangkaan Apalagi Ini sudah ada warning Dari anak buahnya Pak Jokowi Kedepan ini akan ada Kenaikan BBM Jadi BBM akan naik Sinyalnya seperti itu teman-teman Jadi kita memang harus siap-siap Menghadapi itu semua Katanya Kalau ABBN kita tidak kuat Terus bagaimana Itu pernah disampaikan Pak Jokowi Itu artinya teman-teman Sinyal kenaikan harga BBM Ini tidak bisa terelakkan lagi Lalu bagaimana dengan publik Dengan masyarakat Apakah menerima Apakah tidak menolak Karena sebelumnya ketika ada kenaikan BBM Ini masyarakat Kemudian mahasiswa Melakukan unjuk rasa yang cukup besar Apalagi buruh teman-teman Ini melakukan unjuk rasa Karena menaikan BBM Itu akan menaikan Bahan-barang yang lain Jadi barang-barang yang semula tidak naik Kalau BBM naik Menjadi naik Sementara gajinya ini tetap Makanya kemarin Ketika UMP DKI Jakarta Dinaikan Pak Anies Baswedan Ternyata kalau kita hitung Kenaikan UMP DKI Jakarta Itu tidak nyampe 100 ribu rupiah Tetapi Itu Dilakukan proses Pengadilan Pengusaha Dan kemarin Pengusaha itu menang Di tingkat pengadilan Teman-teman Namun Para buruh dan Pak Anies Baswedan Ini mengajukan banding Terkait keputusan Dari pengadilan Artinya tidak menerima Bahwa itu harus dikembalikan Ke awal Karena ini sudah Terlanjur dinaikan UMP DKI Jakarta Untuk apa dinaikan Tentu saja Untuk mengimbangi Teman-teman Harga beli Barang-barang Dengan Pendapatan dari para buruh Supaya naik Namun Kalau kita hitung Sekali lagi teman-teman Ternyata tidak Nyampe 100 ribu rupiah Kenaikannya UMP DKI Jakarta Jadi Kalau para Pengusaha ini Melakukan protes Kemudian mengajukan Kugatan ke Pengadilan Saya pikir Ini kok tidak relevan Tidak tepat Kenapa begitu Karena kenaikannya Tidak menyampe 100 ribu rupiah Tetapi Yaitulah teman-teman Ada kepentingan yang berbeda Satu sisi buruh Ingin Pendapatannya itu naik Sementara pengusaha Ini tidak Mau menaikkan Kenaikan UMP DKI Jakarta Jadi dua kepentingan yang berbeda Namun Semua itu Tentu akan bisa diselesaikan Karena sudah diselesaikan Lewat pengadilan Maka kalau banding juga Akan Berproses di pengadilan Nah itu teman-teman Terkait Pak Anies Baswedan Yang masih juga beraktivitas Dan aktivitas Pak Anies ini Aktivitas bersekala Internasional Karena Konferensi Urban 20 Di Jakarta nanti Yang akan digelar di akhir Bulan Agustus ini teman-teman Itu akan menghadirkan Gubernur-gubernur Internasional Gubernur-gubernur dunia Akan berkumpul di Jakarta Untuk membahas masalah-masalah Yang berkaitan dengan Perkotaan Berkaitan dengan Transportasi Pandemi Dan sebagainya Itulah yang akan dibahas Dalam forum Konferensi Urban 20 Di Jakarta Di akhir bulan Agustus ini Jadi Pak Anies ini Banyak membuat kegiatan Yang bertaraf internasional Itulah Pak Anies Baswedan Teman-teman Dan terima kasih telah menonton video ini Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini